Microsoft berencana mengintegrasikan kejelasan buatan atau AI ke dalam semua produk-produknya. Sebenarnya mau kemana sih Microsoft ini? Apa visi besar Microsoft dalam perannya membantu perusahaan-perusahaan dalam menokrak produktivitas kerja? Dan gimana Microsoft akan melakukannya? Juga apa dampaknya bagi kita para pengguna? Yuk kita tanya langsung ke Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Bapak Dharma Simurangkir. Aku pengen langsung ke pertanyaannya, kaitannya dengan AI dan Microsoft. Ini kan lagi menarik banget ya. Jadi Microsoft somehow under the spotlight dan jadi seksi lagi kalau dalam videonya saya itu karena curi start-nya di bagian AI yang itu lebih benar-benar kepake dan langsung creating value bagi customer. Nah Microsoft udah punya niat nih untuk memasukkan AI ke dalam semua produk-produknya. Nah pertanyaanku adalah gini, kalau kita bicara visi besar Microsoft terkait dengan pemanfaatan AI dalam produknya itu sampai sejauh mana nantinya? Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah konkretnya nih yang dalam waktu dekat ini kita bisa langsung rasakan itu yang seperti apa? Oke jadi yang pertama mungkin kita step back sedikit ya. Jadi inovasi Microsoft di bidang AI ini memang terlihatnya baru recently, baru-baru aja gitu ya. Tapi memang seluruh ternyata di Microsoft sendiri pengembangan artificial intelligence atau kecerdasan bahwasannya itu sudah berjalan beberapa dekade gitu ya. Jadi Microsoft ada memiliki Microsoft Research yang memang kita mengembangkan capability di bidang AI. Nah dari pandangan Microsoft sendiri, AI ini memang adalah the next game changer in terms of technology. Jadi kalau kita dulu kenal 1.0, 2.0, 3.0 gitu ya, adanya mobile internet gitu ya, adanya cloud. Dan sekarang memang terimplementasi secara big time dalam sisi artificial intelligence seperti itu. Nah buat kami, kita melihat artificial intelligence itu adalah sebagai amplifikasi dari teknologi. Apa artinya amplifikasi terhadap teknologi kita? Bagaimana tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh mesin, oleh sistem, bisa berkali-kali lipat kegunaannya dalam hal meningkatkan produktivitas, dalam hal membuat produk baru, dalam hal meningkatkan waktu untuk go to market, dalam hal melakukan analisa, decision making, bahkan melakukan inovasi dan terobosan itu mengamplifikasi sekian kali lipat yang memang tidak bisa dicapai oleh manusia dalam waktu singkat. Sehingga kita menjadikan itu sebagai amplifikasi. Nah kalau kemarin Microsoft ada acara Microsoft Build, disitu kita mengumumkan banyak sekali produk-produk update yang memang secara sengaja kita menginfuse kemampuan dari AI ke dalam produk-produk Microsoft gitu ya. Nah ini menarik sekali karena kita melihat dan kita menempatkan AI itu sebagai kita bilangnya co-pilot. Ya. Co-pilot. Jadi bukan pilot, bukan autopilot, tapi sebagai co-pilot. Artinya peran manusia tetap jadi driver-nya di sana ya. Betul. The human stays in control. Human menjadi pilot-nya. Jadi kalau kita bayangkan dalam ketika pesawat gitu ya, landing dan apa, take off dan landing, pasti pilot yang pegang gitu ya. Sehingga itulah keputusan-keputusan kritis di mana pilot mengambil keputusan. Di sinilah filosofi dari Microsoft mengembangkan artificial intelligence, menempatkan pilot manusia sebagai center of innovation dan menjadikan AI sebagai salah satu tools untuk mengamplifikasi. Sehingga kami mungkin di Microsoft sendiri kita juga nggak pernah melihat bagaimana implementasi teknologi terhadap produk-produk kami, update-update terbaru itu terjadi unprecedented gitu ya. Sangat-sangat rapid sekali gitu. Dan kita baru saja mulai. Nah itu yang buat kita, seru nih gitu ya. Ya hari ada aja announcement tuh. Ya hari ada announcement yang baru gitu loh. Nah jadi itu, jadi built-in terhadap produk-produk yang Microsoft miliki sekarang. Bayangkan kita masuk di contoh untuk developing code gitu ya. Developer sekarang bisa menulis code dalam berbagai macam language. Dengan GitHub co-pilot gitu ya, mereka bisa dibantu untuk melakukan penulisan code itu secara standar, secara secure gitu ya. Melakukan, membebaskan mereka dari tugas-tugas administratif dalam membangun code itu. Jadi kalau kita lihat sekarang 40-50% waktu yang dihemat ya, ketika menggunakan AI, termasuk dalam co-pilot. Oke tadi Bang Nama udah sempat menunjukkan beberapa sampel contoh-contoh bagaimana AI itu diintegrasikan dalam produknya Microsoft, salah satunya GitHub tadi ya. Pertanyaanku adalah, visi jauh ke depan ya. Sejauh mana tuh AI itu nanti akhirnya, jangan-jangan bukan hanya terintegrasikan ke dalam produknya Microsoft, tapi terintegrasikan ke dalam operating systemnya perusahaan jangan-jangan. Yang di-inabili oleh Microsoft. Sekarang aja kan ada perusahaan yang CEO-nya diganti sama AI katanya. Jadi yang khawatir bukan cuma orang-orang yang petugas teknis gitu, tapi CEO-nya gitu. Jadi aku penasaran, sebelum kita ngomongin tentang teknis agak detail, termasuk juga AI versus manusia, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi gue pengen berangkat dari yang gede dulu nih, dari kalau mumpung ada orang dalam nih, pastikan ada cerita-cerita nih ya. Jadi kalau Microsoft ngebayangin ke depan jauh, let's say bukan cuma 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang ini. AI itu akan ngambil peran apa dalam organisasi? Kita fokuskan, karena Microsoft kan fokusnya pada produktivitas korporat ya. Jadi peran AI dalam kooperasi yang akan di-enable oleh Microsoft itu dalam 10-15 tahun ke depan itu akan seperti apa? Ya jadi ketika mungkin salah satu value, mungkin saya agak sedikit ambil perusahaan beda ya. Ketika Microsoft itu, kita mengembangkan teknologi kita gitu kan, platform dan teknologinya, itu selalu berawal dengan empati. Jadi the whole corporation gitu ya, Microsoft, salah satu value yang kita benar-benar pegang dearly gitu ya, dari semua level, itu adalah empati. Jadi empati ini salah satu yang mengubah Microsoft ketika CEO sekarang, Satya Nadella, take over, dan mengubah bagaimana kita mengembangkan teknologi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan customer kita, dengan partner kita, dan semua stakeholder, shareholder kita. Jadi mengembangkan customer justru di tengah-tengah. Betul. Sehingga kita lihat bahwa ketika kita mengembangkan produk teknologi kita, gitu ya, kita melihat apa yang kurang. Apa yang bisa dikembangkan untuk membantu customer kita. Jadi kalau CEO sebuah perusahaan, apa sih problem terbesar mereka, untuk mereka bisa selesai. Jadi kita mulai dengan empati itu. Jadi teman-teman di Microsoft, di tim kita, di engineering, di produk, dan yang lain-lain, mulai dari situ gitu loh. Nah sehingga adanya kemampuan atau teknologi, artificial intelligence itu, semua purpose is basically to serve, and to support, to empower Indonesians, semua penduduk termasuk enterprise, government, semua stakeholders, to empower them to make decisions. Untuk melakukan inovasi. Sehingga kalau tadi contohnya misalnya, ke depannya akan kemana ya? Ya Microsoft menempatkan AI itu sebagai co-pilot. Ini co-pilot, sebuah intelligence, asisten, yang bisa diandalkan, yang transparan, yang inklusif, gitu ya, yang memastikan safety, dan juga bisa diandalkan. Untuk bisa membantu perusahaan siapapun, di level manapun, untuk menghadap keputusan. Jadi di level CEO pun ada co-pilot untuk kepentingannya CEO, sampai level pelaksana pun ada co-pilot untuk kepentingan teknis sih pelaksananya ya. At all level, nanti akan beda-beda tuh ya produknya ya. Contoh misalnya seperti ini. CEO mau tahu penjualan saya di kota tertentu, jam tertentu berapa. Sehingga saya bisa melakukan investasi apa di situ, apakah saya melakukan produk marketing, apakah saya akan melakukan price yang berbeda, apakah saya menambah sales for saya, gitu loh. Yang terjadi saat ini sekarang, di perusahaan-perusahaan adalah, dia akan bilang ke tim sales atau tim marketing, tim sales marketing akan minta ke IT untuk membuat dashboard. Membuat chart-nya, gitu ya. Seluruh proses, itu bisa diperlukan. Terus 3 bulan, ya. Dengan AI berapa detik itu kok? Ketika semua itu. Jadi sama seperti kita menulis sekarang di kemampuan seperti chat GPT, gitu ya. Di Azure Open AI, ada Intelligent Assistant, itu basically menggunakan NLP. NLP itu fancy terms untuk bahasa sehari-hari. Natural Language Programming, gitu ya. Itu bahasa sehari-hari, gitu ya. Berapa penjualan saya di sini dan di sini, di sini, gitu. Itu bisa diambil keputusan. Itu CEO. Sekarang saya adalah seorang field officer, sales agent di lapangan. Saya mau datang ke customer A. Saya mau tahu customer A ini udah melakukan penjualan, pembelian apa saja, customer profilnya seperti apa, produk apa yang cocok. Field sales officer itu bisa meng-query ke AI, saya perlu rekomendasi sales apa. Sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang tepat, gitu loh. Sehingga kita lihat produktivitas perusahaan itu 2 jam earlier, conversation, gitu ya. Bagaimana Indonesian companies, Indonesian organizations bisa memiliki kemampuan untuk... Bersaing. Bersaing. Dengan perusahaan global, ya. Betul. Dan point lain yang saya mau buat, gitu ya, capability ini kita sama. Jadi demokratis banget akhirnya, kan. Semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam konteks pemanfaatan teknologi. Lombanya mulai dengan start yang sama, gitu ya. Dulu untuk bisa mengembangkan AI, oh perusahaan harus punya super computer, perusahaan harus memiliki data saintis, ini barang langka dua-duanya, gitu ya. Microsoft mendemokratisasi semuanya itu dengan menyediakan AI tersedia buat semuanya. Sehingga teman-teman kita dimanapun, Anda berada di lokasi manapun di Indonesia, Timur, Barat, Utara, Selatan, sama punya kesempatan dengan teman-teman yang ada di Silicon Valley untuk berinovasi. Karena cloud-based, subscription juga, jadi sangat ringan ya, sangat light aset sebagainya. Betul, betul. Oke, aku balik lagi ke ngomongin visi nih, kan aku sukanya ngomongin visi. Aku suka science fiction, bang. Jadi kalau kita nonton Star Trek itu ya, ada suatu pesawat terbang, itu super besar sekali, tapi krunya itu cuma hitungan jari. Kenapa? Karena semuanya sudah digunakan oleh AI. Betul. Jadi apakah Microsoft membayangkan, dalam masa depan, organisasi besar yang bisa jadi ada di berbagai tempat di belah dunia, itu digunakan oleh beberapa orang. Hanya beberapa orang. Karena kita nggak perlu analis lagi. Data nggak perlu ditarik lagi, karena itu sudah otomatis ketarik datanya. Bahkan di level pelaksanapun, kita akan ada drone, kita akan ada semuanya, sudah IoT, semuanya akan berjalan. Jadi, sejauh mana Microsoft? Antisipasi itu akan terjadi, dan kalau antisipasi, bentuk antisipasinya seperti apa? Jadi tadi balik ke empati tadi. Jadi kalau saya kasih contoh yang berbeda. Ketika saat ini banyak sekali problem-problem, masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, termasuk juga pemerintah, dan juga mungkin dunia pendidikan, yang memang kita belum solve. Dan men-solve itu bukan dengan menambah jumlah orang di situ. Saya kasih contoh misalnya, riset tentang kesehatan, genetik DNA, apa namanya, produk ya, mengembangkan produk-produk berbasis genetik. Itu membutuhkan kemampuan menganalisa data-data yang sangat besar. Yang memang saat ini manusia mungkin sedikit yang bisa melakukan. Bayangkan kalau itu diterapkan oleh AI. Ya kan? Kita bisa membecahkan lebih banyak masalah. Dan semua perusahaan dengan kelas apapun juga bisa mengakses itu. Semua perusahaan bisa mengakses itu. Jadi yang kecil bisa bersih sampai yang gede. Tadi contohnya misalnya space ya. Space saya analogikan untuk pergi ke tambang, ke daerah-daerah yang memang berbahaya untuk manusia. Jadi kita sebenarnya mengembangkan kehidupan. Kita memampukan dulu mungkin harus mengambil resiko dengan manusia. Sekarang dengan adanya ini, kita nggak perlu mengambil resiko itu. Tugas-tugas yang memang berbahaya bagi manusia, itu bisa digantikan oleh kemampuan artificial intelligence. Sehingga kalau tadi analogi, apa namanya, Sotru angkasa yang besar. Bagaimana kita mungkin, bumi ini luas banget ya. Bumi ini luas banget. Mungkin dengan jumlah kura yang sama, kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi galaksi. Dibandingkan hanya satu kapasit, pergi ke satu tempat. Kita bisa dengan jumlah orang yang sama, kita pecah-pecah orangnya, kita bisa eksplor dunia yang lebih luas lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, itu tuh menarik banget ya. Kalau bagi saya secara pribadi, saya mengembangkan ke masa depan itu. Namun tentu aja nggak semua orang share my same enthusiasm ya, terkait dengan hal itu ya. Khususnya kalau kita mendiskusikan isu klasik lah. Human versus machine. Tentu aja kalau kita bicara space ship yang sangat besar, yang ternyata dikendalikan hanya nggak sampai 10 orang gitu ya. Itu pastikan akan bagi sebagian orang mengatakan, oke itu peran aku ada di mana gitu. Apakah aku masih bisa memegang kerjaanku gitu. Misalnya kalau aku lihat preview-nya yang dilakukan Microsoft di office aja misalnya gitu ya, yang dulunya tuh harus belajar pivot table, harus belajar semua makros. Nggak usah gitu kan. Kita masukin aja data aja, lu tinggal tanya doang keluar. Itu berapa banyak karyawan yang akan hilang kerjaan itu, dari proses itu. Belum lagi kalau misalnya, ya karena semua datanya udah ketarik semuanya di cloud gitu, kemudian saya tinggal, oke ya dari hasil rapat kemarin, tolong dong buatin presentasi kan gitu kan, ceritanya kan, muncul presentasi. So oke aku nggak butuh orang sekretaris yang ngebuatin materi presentasi gitu kan. So itu sangat menarik, sangat menarik untuk beberapa. Tapi untuk orang lain, itu begitu menakutkan. Pertanyaannya adalah gini, itu kan tidak bisa dihindari, namanya teknologi akan selalu ada satu titik di mana itu kayak ditabrakkan gitu ya. So kita nggak ke situ ngobrolnya. Pertanyaanku adalah kaitannya dengan Microsoft itu sendiri. Bagaimana Microsoft antisipasi itu? Karena bagaimanapun juga kan kliennya Microsoft adalah kooperasi yang punya karyawan itu. Dan jangan sampai karyawannya mereka justru antipati sama Microsoft gara-gara Microsoft mengancam pekerjaan mereka. Nah apa yang Microsoft lakukan? Untuk antisipasi itu, mitigasi itu sehingga semua orang menang. Jadi mungkin gini ya, saya kasih contoh ya, dulu itu waktu zaman dulu ya, sebelum ada waktu kalkulator pertama kali diluncurkan, itu banyak guru matematika protes, bahkan sampai mogok kerja gitu ya, kalkulator gitu ya. Karena takut pekerjaannya akan digantikan oleh kalkulator gitu ya. Tapi sekarang kita semua menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi sama ya, di Microsoft yang kami lihat adalah pengenalan atau awareness on how the tools, the technology can benefit me. And every person in the organization harus paham tentang itu. Saya kasih contoh ya, misalnya di, kami barusan bikin hackathon gitu ya, bikin hackathon di mana, di sebuah perusahaan gitu ya. Bagaimana, dan ini nggak hanya orang IT, nggak hanya orang tech-nya aja gitu. Bagaimana menggunakan kemampuan artificial intelligence di Azure contohnya gitu ya, itu kan ada kognitif service macam-macam. Jadi misalnya, bagaimana merubah speech to text, dari suara menjadi text. Bagaimana mengubah dari text ke speech. Bagaimana mengenali sebuah gambar, dan mengajari bahwa itu adalah gambar apa gitu ya. Dan hal-hal yang lain ya, kemampuan analisa yang lain. Dengan mengenalkan kemampuan-kemampuan itu kepada semua orang, semua divisi, termasuk business users, operation users gitu ya. Sparked an idea buat mereka, bagaimana saya bisa melakukan kerjaan saya lebih baik dengan teknologi itu. Instead of being worried, replaced, gitu ya, dengan teknologi. Tetapi ketika mereka mengenali, oh, saya bisa melakukan kerjaan saya lebih cepat. Baru-baru ini, dan ini saya gak ajang ngomong aja ya, jadi baru-baru ini Microsoft mengeluarkan work trend index. Work trend index. Nah, salah satunya gitu ya, memang ada 49% dari data itu, ini 3.000 orang, di 30 negara, ada data, dan ada di Indonesia juga, ada 49% yang merasa takut. Saya pikir itu sangat-sangat normal. merasa takut. Tapi you know what, datanya juga menunjukkan, 79% dari orang-orang itu, merasa bahwa, oh, saya mau, tugas-tugas saya dibantu oleh AI. Dibantu oleh AI. Jadi yang Microsoft akan lakukan, ini adalah salah satu, balik lagi ke Empathy tadi gitu ya, bagaimana sih, kita bisa memastikan, teknologi kita itu bisa digunakan, dengan sukses. Makanya di Microsoft itu ada organisasi namanya, customer sukses. Di mana kita memastikan bahwa teknologi, yang sudah di akusisi, yang sudah digunakan oleh customer dan partner kami, mereka bisa menggunakannya secara sukses. Itulah measure our success. Menurut saya, penamaan co-pilot di dalam produknya Microsoft ya, untuk mengasosiasikan kepada AI yang kita bisa pakai itu, tepat. Karena kata co-pilot itu, tidak menggantikan pilotnya. Dan itu mendudukan si manusia pada posisi yang lebih tinggi. Bahwa kamu tidak akan digantikan. Ini adalah sebuah tools, asisten yang kamu bisa suruh-suruh, untuk melakukan sesuatu yang ngapain juga, kali lo ngerjain. Kamu mendingan ngerjain sesuatu yang lebih strategik. Itu menurut aku, itu you nailed it lah. Namain co-pilot itu, it's just brilliant. Bukan cuma nama yang catchy, tapi punya meaning di baliknya. Namun, namun demikian, pertama ya, nggak semua orang, punya keinginan atau bahkan kemampuan untuk bisa memanfaatkan si co-pilot itu dengan baikan. Misalnya kayak CGPT sekarang aja deh. Saya pikir 95% dari orang pakai CGPT juga kan ngaco gitu kan. Promptingnya ngasal aja gitu. Maka hasilnya kok jelek sih, nggak bagus ya pinteran gue gitu. Ih lo salah nge-promptingnya aja kali kan gitu kan. Kalau promptingnya bener kan, hasilnya kan akan luar biasa. Hal yang sama kan akan terjadi tuh nanti, di dalam si co-pilot itu. Sehingga ada dua nih kemungkinan hasilnya. Kemungkinan hasilnya adalah sebuah kekecewaan. Karena, ternyata nih co-pilotnya nih, nggak oke nih, nggak bagus nih gitu ya. Padahal dia aja nggak usah pakai ya. Betul. Atau kemungkinan kedua adalah, orang itu malah justru, antipati terhadap teknologinya. Betul. Nah, arah pertanyaanku tadi itu sebenarnya begini. Ya tentu saja itu, bukan tugasnya Microsoft kali sebenarnya untuk, memastikan bahwa karyawan lu, mau embracing teknologi gitu ya. Nggak takut untuk dipecat dan sebagainya. Ya orang HR lah mikirin kan. Harusnya kan gitu kan. Tapi kan, in reality, teman-teman HR sendiri kan juga masih gamang. Bang. Iya kan? It would be best, kalau seandainya teman-teman Microsoft, bisa datang ke teman-teman HR, sini deh, lo gue bantuin deh gitu. Supaya, mitigating teman-teman yang agak takut dengan si co-pilot ini, yang mereka nggak punya capability untuk makanya. Kan, kecuali kalau misalnya mereka pakai co-pilotnya, dan berhasil bagus kan, dia kan, wey gila men, kejar gue yang lebih cepat nih gitu. Gue nggak harus lembur lagi nih gitu kan. Kayaknya kan happy kan. Betul. Tapi begitu pas dia frustrated dan sebagainya, deg-degan terancam. Nah ini kan, nah pertanyaanku sebenarnya, ada program khusus kah, yang dimiliki Microsoft, itu membantu teman-teman di corporations, to adopt, dan akhirnya, memanfaatkan itu dengan baik dan benar gitu. Ya mungkin saya sampaikan seperti ini dulu ya. Jadi mungkin yang pertama, kalau kita bicara AI, layanan AI di Microsoft, kita memilikinya tadi ya, yang built-in tadi, yang seperti co-pilot tadi, ada juga yang memang, layanan-layanan yang memang dikembangkan, menggunakan Azure gitu ya. Kita bilangnya Azure Artificial Intelligence Portfolio Services, termasuk salah satunya Azure Open AI. Jadi, ChatGPT itu adalah bagian, salah satu bagian dari, keseluruhan portfolio Azure Artificial Intelligence. Nah, ketika Microsoft kerjasama dengan sebuah perusahaan, gitu ya, misalnya dia mau, tadi, memasukkan seluruh data-data operasional, sales marketing, dan yang lainnya, untuk bisa dianalisa, sehingga nanti bisa ngambil keputusan. Yang kami lakukan adalah, kami hanya menggunakan set data, dari perusahaan itu. Kita nggak mencabur adukan dengan set data publik, yang memang bisa berbeda. Salah atau nggak, relatif tergantung perusahaan itu melihatnya bagaimana. Jadi, kalau Microsoft, ketika kita bekerja dengan customer enterprise, yang kita lakukan adalah, data source-nya itu, the source of truth, itu kita ambil dari customer data. Dan data itu hanya milik oleh perusahaan itu, kami tidak mengambilnya, kami tidak men-share-nya, dan kami juga nggak menggunakan data itu, untuk men-training, large language models-nya, Azure. Itu jadi perbedaannya gitu ya. Jadi, harapannya, dengan model seperti itu, yang memang, berbeda dengan yang ada saat ini, di publik pasaran, nah makanya ini saya perlu, jelaskan juga ke teman-teman semua, sehingga, minimal, atau, mungkin tadi yang dianggap kesalahan itu, itu tergantung dengan, source of truth-nya. Source of data-nya sendiri. Jadi kalau saya punya data operasional seperti ini, ya memang ya datanya ya seperti itu. Jadi kami nggak, we don't create anything new, kita nggak mengambil asal-sasal sebaru, jadi bisa digunakan, tadi layanan-layanan AI-nya, yang memang menggunakan data. Jadi knowledge base, knowledge management itu, tergantung how each company defines it. Sehingga benar atau salahnya, nanti tergantung dengan, data source yang dimiliki oleh perusahaan. Nah seperti itu. Jadi, apa namanya, kefrustrasian tadi yang dianggap, dan yang lain-lain itu, harusnya nggak terjadi, ketika, metode adoption, jadi framework untuk, mengadopsi AI itu juga ada. Jadi itu tidak, tidak sembarangan pakai yang publik, dan yang lain-lain seperti itu. Nah yang kedua tadi, poinnya adalah, kalau program, jadi Microsoft itu, ketika kita, let's say company gitu ya, saya mau dong bisa aplikasi saya, atau bisnis proses saya, invoice on AI. Jadi, apa namanya, kita memang melakukan stakeholder mapping, selalu gitu ya. Dan tadi, ada namanya, skilling initiative yang kami lakukan, untuk memastikan bahwa, semua user-user yang akan menggunakan teknologi itu, aware. Paham tentang, bagaimana benefitnya, bagaimana cara kerjanya, termasuk juga knowledge base-nya, dan bisnis prosesnya. Di training berarti mereka ya? melakukan training, melakukan adoption. Setelah program selesai, setelah implementasi terjadi, yang terjadi adalah tadi, organisasi customer sukses kami, akan masuk di situ, kembali memastikan bahwa tadi, apa namanya, adopsi, terhadap teknologi itu, berjalan dengan baik. Saat ini Microsoft, kita berkurang oleh sukses dari customer. Nice. Bukan apa yang kita beli. Right. Bukan apa yang kita beli. Itu KPI-nya siapa itu? Iya. Semua di Microsoft, kita berkurang oleh, Oh jadi bukannya direktur customer sukses aja ya? Nggak. Oke. Semuanya. Di situlah, decision berjalanan. Iya, iya, iya. Untuk mengubah semuanya. Iya, iya, iya. apa namanya, di situlah, ya tadi, empati tadi. Jadi, karena gini, kalau nggak dipakai, tahun depan mungkin diganti. Exactly. Kalau nggak berguna, kenapa saya berguna? Itu keren. Jadi, daripada kita pakai, sales revenue sebagai patokan capaian, kan nggak ada jaminan, kalau sekarang sesuai naik, besok nggak akan naik. Tapi kalau customer happy, customer sukses, dia dapetin value, tahun depan nggak usah kita kejar-kejar, dia pasti datang sendiri. Betul. securuh masa depan dengan cara, memastikan customer suksesnya kejadian. Wah, cakep. Empati. Dan itu semua ya, dari CEO-nya, dari Bang Dharma, sampai terus, semua ya. Dari Satya ya, semua organisasi. Bantuan yang menarik adalah, ngomongin data ya. Kita tahu kan, itu susah banget lah ya. Misalnya, dataset yang kita punya, kalaupun kita punya data, kalaupun kita punya, quote-unquote big data, di dalam pusat kita sendiri, seringkali unstructured, dan sebagainya gitu. Apakah artinya, sebelum kita apply, all the AI yang bisa ditawarkan oleh Microsoft, itu kita harus rapikan itu dulu, baru bisa dipakai, atau Microsoft bisa bantu juga, untuk ngerapikan itu dulu. Nah, ini menarik betul. Betul sekali. Jadi, AI ini nggak bisa, diturut independen. Sama seperti Microsoft, menginfuse AI itu, ke dalam semua produk-produk kita gitu ya, untuk bisa dipakai. Nah, termasuk tadi, source of truth. Jadi, perusahaan itu kadang-kadang, menganggap bahwa, data saya banyak, gitu loh. Atau saya nggak tahu data saya ada di mana gitu loh. Itu yang perlu, ya tadi, dari sisi behavior gitu ya, untuk membuat keputusan, data itu harus benar, harus rapi, harus terstruktur, harus aman, harus secure gitu ya. Karena data satu, apa namanya, dari sisi security-nya, itu siapa yang bisa mengakses? Siapa yang bisa menggunakan? Ada kita yang baru gitu ya, undang-undang PDP gitu ya, data protection, perundang data pribadi, bagaimana itu bisa memastikan, perusahaan bisa mencapai, memastikan bahwa data yang dikelola itu aman, dan bisa diakses oleh. Terus yang kedua, data itu bisa structure unstructure, ya, datanya. Bagaimana menyimpan data, sehingga data itu bisa diproses, bisa digunakan. Kadang-kadang itu, teman-teman itu banyak yang nyimpan data, data transaksional, dipakai untuk mengquery, apa namanya, statistik. Jadi, kesannya muter-muter tuh ya, biasanya kalian lihat, oh lambat gitu ya, itu kesanan data. Nah, data itu harus ditata, harus dirapihkan. Nah, kemarin di Microsoft Build, kami, Microsoft meluncah apa yang namanya, Microsoft Fabric. Microsoft Fabric. Microsoft Fabric ini, mensimplifikasi. Karena teknologi juga berkembang gitu ya, jadi, bagaimana, bagaimana Anda menyiapkan data syarikat Anda, supaya AI ready, itu menggunakan Fabric. Microsoft Fabric. Jadi, di situ ada konsep dari data ingestion, data cleansing, kemudian data science, termasuk juga menyimpan database-nya, dan yang lain-lain, sehingga nanti, keluarannya bisa menggunakan AI. Seperti itu. Tapi, itu bisa ada seperti itu, atau memang nanti ada approach yang berbeda, ketika teman-teman sudah menggunakan, whatever big data solution that you have. Tapi, basically, dengan teknologi yang sekarang terjadi, gitu ya, data itu perlu diorganize, di struktur, dirapihkan, untuk bisa diakses. Oke, wow. Terakhir nih, Bang. Kita ngomongin, produk Microsoft yang, everybody knows dulu deh. Misalnya Microsoft Office gitu ya. Nanti kan mau ada co-pilot gitu ya. Aku udah menunggu-nunggu gitu ya. pertanyaan pertama adalah, kapan itu akan bisa kita pakai? Saya sebagai pelanggan Microsoft gitu ya, sedang menunggu-nunggu nih, kapan gue bisa pakai co-pilot gitu ya. Itu kan mengubah segalanya. Itu pertama Bang. Yang kedua adalah, boleh di spill ya, fitur-fitur AI co-pilot-nya itu, kalau di Excel bisa, jadi ngapain? Jadi, supaya teman-teman tambah penasaran, dan tambah nunggu-nunggu, supaya habis ini langsung subscribe. Iya, iya, iya. Iya, jadi saat ini sudah public preview, jadi di Microsoft itu ada istilahnya public preview, jadi public preview itu, digunakan oleh selected customer, gitu ya, globally, jadi kalau, mungkin ada sampai sekian ratus ya, customer globally yang sedang dipakai, gitu ya, sedang digunakan. juga kita ya, sama-sama ya, mudah-mudahan bisa segera, belum tahu nih ya, spill-nya belum tahu kira-kira kapan ya. Belum, belum ya, nanti, pokoknya nanti mungkin dari Cias nanti kita kasih tahu. Asik. Boleh juga public preview-nya, gue. Jadi itu, jadi, apa namanya, lagi rolling out ya, karena gini, karena untuk menampilkan, atau menghadirkan co-pilot, ke seluruh produk Microsoft, ke seluruh dunia, ada kerjaan di belakangnya, gitu ya, kita siapkan infrastruktur, kita ingin pastikan, ini adalah sukses. Jadi, nggak hanya sekedar meroll out feature, tapi juga meroll out sukses, untuk semua pelanggan-pelanggan, dan partner-partner Microsoft. Jadi, apa namanya, itu yang kita, kita sedang, lakukan sekarang. kalau untuk fiturnya gitu ya, jadi mungkin, tadi saya udah sebutin tentang co-pilot, jadi, teman-teman yang developer, gitu ya, yang memang punya kemampuan, bikin coding, programming gitu ya, GitHub co-pilot, GitHub co-pilot, itu meningkatkan kecepatan, produktivitas teman-teman, ada nanti juga, ada namanya co-pilot X, gitu ya, co-pilot X bahkan bisa melakukan, hal-hal yang lebih advance, jadi contohnya, misalnya, dulu, apa namanya, tulis kodenya dalam Java, bahasa Java, nanti bisa di-translate ke Python, gitu ya, memang lebih, apa namanya, cloud friendly, gitu ya, bisa membantu, pair programming, jadi, dia bisa membantu kita, untuk menganalisa, ini udah bener belum, codingnya, dari sisi security-nya, dan dia bisa juga cek, apakah ada, apa namanya, security-security flow, di lines of code, yang kita miliki, itu yang pertama, terus, kalau yang kedua, kalau yang office, gitu ya, untuk, dari sisi powerpoint, mungkin teman-teman, nanti bisa lihat juga, videonya, bisa, membuat narasi, kumpulan gambar, lalu, langsung jadi, presentasi, menjadi presentasi, yang memang dilakukan, gitu ya, atau yang teman-teman, yang punya interest, di membuat design, yang Microsoft designer, itu juga bisa membuat, apa namanya, digital art, yang memang, apa namanya, selama ini mungkin, dilakukan kreasinya, sangat lama, gitu, sehingga bisa, meng-create itu, kalau untuk di, ini menarik, sebenarnya di Teams ya, di Teams ya, nanti yang akan, yang akan muncul itu, biasa kita, kalau video meeting, gitu ya, di Teams itu, ada transkrip ya, gitu ya, ada transkrip, dan nanti di situ, di co-pilotnya, itu akan, bisa terekam, hal-hal seperti, misalnya mendeteksi, apakah ada jokes, di, setelah-setelah meeting itu, dia bisa meng-identify, ada action point apa, yang perlu dilakukan oleh siapa, dan itu langsung bisa, dimasukkan ke dalam, to-do list, atau action, terhadap Team members, yang bersangkutan ya, yang bersangkutan, jadi kalau dia udah bilang, udah nih gue kerjain aja, itu otomatis masuk ke, itu tulisnya dia ya, betul, betul, jadi harus hati-hati bicara nanti, dan semua transkrip, juga nanti akan bisa di-sumrise, jadi buat Team kita, yang mungkin gak bisa, hadir pada saat itu, langsung tahu ya, langsung bisa mengetahui, tentang dari, summary-nya apa, summary-nya apa, dan mereka bisa langsung, ngambil action point, itu nanti bahasa Indonesia bisa juga, bahasa Indonesia juga tersedia, wah oke, cakep, oke teman-teman semuanya, udah gak sabar ya, nunggu preview-nya nih, sama-sama dikasih link-nya, hahaha, banget- banget, makasih banget, untuk waktunya, dan ilmunya, thank you, thank you, makasih, ya, Sub indo by broth3rmax